Diduga mengalami gangguan mental karena kalah dalam kontestasi pemilu. Sedikitnya 5 tim sukses calon legislatif mendaftarkan diri ke RSUD Taman Sari, Jakarta Barat. RSUD juga membuka layanan konseling secara online. Dari 50 orang yang mendaftar, terdapat 5 orang tim sukses calon legislatif yang telah mendaftarkan diri di RSUD Taman Sari ini. Pihak rumah sakit akan melakukan tes kejiwaan di klinik spesialis kesehatan jiwa di RSUD Taman Sari. Jika nanti hasilnya terdapat penyimpangan terhadap tim ses calon legislatif, maka pihak RSUD Taman Sari akan melakukan pendampingan psikolog dan juga psikiater. Kami menerima instruksi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bahwa seluruh puskesmas kecamatan, 25 puskesmas kecamatan di DKI yang memiliki psikolog klinis dan seluruh RSUD DKI yang memiliki psikiater termasuk RSUD Taman Sari itu memberikan layanan fisik dan mental untuk partisan pemilu. Nah untuk fisik mungkin lebih banyak ke arah KPPS ya, tapi untuk mental itu memang banyak di caleg dan juga tim ses caleg. Ya, dari sekitar 50 yang saya sudah lihat itu ada 5, ada 5 tim ses yang sudah mendaftarkan. Ya, kami bisa melakukan rawat inap untuk kasus yang sederhana, tetapi tentunya untuk kasus yang berat, yang mungkin mengancam dan tidak cukup kondusif, pastinya akan dirujuk ke Rumah Sakit Suwarto Herjan yang dekat dari sini di Jakarta Barat, di Gerunggo, ataupun di RSK di Durensawit. Jika gangguan mental tim ses calon legislatif masih tergolong ringan, akan menjalani perawatan di RSUD Taman Sari. Namun, jika gangguan mentalnya tergolong berat, maka tim ses calon legislatif ini akan dirujuk ke Rumah Sakit Herjanto Herjan, Grogol, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Arief Buduman Saputra, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan para caleg atau tim ses yang gagal dalam kontestasi pemilu 2024, kami sudah bersama dengan Bapak Agus Arianto Haryoso, selaku Direktur RSUD Taman Sari, Jakarta Barat. Assalamualaikum, selamat siang Pak Agus. Selamat siang, assalamualaikum. Oke, Pak Agus, mungkin bisa ceritakan penanganan seperti apa yang sudah disiapkan oleh RSUD Taman Sari untuk kemudian menampung beberapa pasien ada indikasi gangguan jiwa tersebut? Iya, jadi kami menyediakan dua kegiatan. Yang pertama adalah penyeluhan menyenai kesehatan jiwa. Sini kami bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Taman Sari dan nanti dibimbing oleh psikolog dari Puskesmas Kecamatan Taman Sari. Selanjutnya kami juga menyediakan pemeriksaan gangguan jiwa gratis dengan teknik HRV, Heart Rate Variability. Ini kapasitasnya untuk 100 orang, sekarang sudah 81 orang yang terdaftar. Kegiatan ini nanti bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Suharto Herjan. Pak Agus, tadi ada katakan bahwa sudah 81 yang terdaftar begitu ya. Ini kami dapatkan informasi bahwa tidak hanya calegnya Pak, tim sesnya pun ikut mendaftar. Ini alasannya apa Pak? Ya benar, karena memang kami diamanahkan oleh Pak Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta untuk mengawal kesehatan baik fisik maupun mental kepada KPPS, caleg, tim ses caleg, dan partisan pemilu. Jadi tidak hanya sekedar calegnya saja, namun KPPS juga, kemudian tim sesnya juga, dan partisan pemilu yang lainnya. Oke, dari 81 yang saat ini sudah ditangani Pak Agus, begitu, apa kemudian diagnosa ataupun indikasi yang dirasakan oleh para pasien tersebut? Kegiatannya sendiri baru nanti dilaksanakan hari selasa ya. Nah, ini nanti kami mendeteksi gangguan-gangguan jiwa ringan gitu ya. Jadi pasien nanti datang dengan keluhan misalkan susah tidur, kemudian gelisah, kemudian cemas, dan yang lain-lain. Nah, itu kan subjektif ya. Nah, kami bekerjasama dengan Rumah Sakit Suharto Erja nanti menggunakan alat heart rate variability, itu nanti dipasangkan, sehingga nanti itu keluar data-data mengenai bagaimana sih karakter gangguan gejala, gangguan jiwa ringannya, demikian. Untuk kemudian bisa dilanjutkan, apakah perlu terapi, apakah perlu nanti saran-saran dari dokter psikiatrinya. Artinya akan ada yang dirawat inap ataupun rawat jalan begitu Pak. Untuk pembiayaannya sendiri ini apakah pribadi atau sudah dibebankan kepada negara seperti apa Pak? Ya, jadi untuk yang besok, kegiatan besok untuk pemeriksaan HRV-nya itu kami sediakan gratis untuk 100 orang. Nah, namun untuk tindak lanjutnya dan sebagi macam nanti bisa dengan, misalkan dengan BPJS, kemudian yang lainnya, begitu. Jadi itu masuknya nanti ke pelayanan kesehatan, di mana kami menyediakan untuk counseling jiwa secara online, juga kami menyediakan counseling jiwa secara offline juga, di mana kami juga punya dokter psikiaternya ya, itu nanti masuknya ke layanan kesehatan. Kalau memang ditanggung BPJS gitu dan sebagi macam, itu nanti bisa masuk ke jalur BPJS demikian. Oke, dari RSUD Taman Sari sendiri, ini kan mengatakan bahwa pasien yang sudah mendaftar adalah pasien dengan golongan ringan, tapi sebetulnya penggolongannya ini dibagi menjadi beberapa kriteria begitu. Dan untuk golongan berat sendiri, kategorinya seperti apa Pak Agus? Mungkin bisa dijabarkan? Kalau untuk penggolongan dan sebagainya, mungkin nanti dengan klinisi siaternya ya, mungkin kita bisa tanyakan besok dengan si hiaternya saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini kami mengelolanya adalah pemeriksaan gangguan keluhan gejala, gangguan jiwa ringannya, 100 orang, itu sudah hadir 81 orang. Sementara saya sebagai Direktur RSUD Taman Sari, bisa memberikan keterangannya demikian. Masalah nanti teknisnya itu kewenangannya dari psikiaternya. Oke. Pak Agus, kami ingin konfirmasi sekali lagi, untuk gejala-gejala atau depresi ringan, ini gangguan ini tadi Pak Agus sempat mengatakan bahwa sulit tidur, kemudian sulit berkonsentrasi, atau seperti apa Pak. Ini syarat-syarat yang bisa mendaftar, ini apa saja Pak? Iya, jadi nanti silakan datang ke Bitly, Garis Miring Screening Jiwa RSUD Taman Sari, gitu nanti disitu silakan untuk mendaftar disitu. Apa namanya, kami nggak ada kriteria tertentu ya, yang jelas pokoknya nanti, kok saya kok, saya sebagai KPPS, saya sebagai tim caleg, kami sebagai masyarakat umum, nggak apa-apa misalkan gitu ya, itu mendaftar kok, saya kok sepertinya kok cemas ya, gelisah ya, atau saya kok kayaknya mut-mutan dan sebagainya macam gitu, nah itu daftar aja, nanti disitu ada screeningnya, nanti sudah ada di Bitly-nya itu. Oke. Mungkin bisa dijabarkan Pak, belajar dari pemilu sebelumnya begitu, kira-kira apa yang perlu diantisipasi oleh rumah sakit, untuk nanti menangani adanya banyak pasien yang berdatangan, dengan keluhan-keluhan tadi, seperti gangguan jiwa dan juga kesehatan-kesehatan lain, kecemasan dan sebagainya, belajar dari pemilu sebelumnya, ini mungkin ada yang bisa disampaikan ke pihak RSUD Taman Sari, apa yang akan diprioritaskan untuk mengantisipasi tersebut? Oh, prioritas-prioritas nggak ada ya, yang jelas kami menyiapkan tenaganya gitu, kemudian kami menyiapkan instrumen-instrumen, perangkat-perangkatnya dan sebagainya macam, jadi tugas untuk mengawal kesehatan baik fisik maupun mental terhadap KPPS, tim SES, kemudian partisan pemilu ini, kami bisa melaksanakannya begitu, jadi kami menyiapkan SDM-nya, psikiaternya dan memang kami ditunjuk ya, untuk menyelenggarakan pengawalan kesehatan jiwa ini ya, seperti itu, jadi demikian. Baik, Pak Agus, terima kasih Direktur RSUD Taman Sari, sudah berbagi informasi dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, selamat siang Pak Agus.